Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi Setihan Tokoh kali ini kita mau pop driving dengan unit saya yang baru datang ini R3 GE gini ya baru datang tadi malam yang saya pesan kemarin unitnya sangat mewah sekali nah kayak gini guys mewah sekali ya sekalian nanti kita review ya ini sudah pakai startup engine nyalakannya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi Setihan Tokoh kita pop driving sambil review ini unit baru ya masih plastikan ya R3 GE gini sambil review sambil pop driving ya ini sudah pakai startup engine ini apa itu ndak ada kuncinya atau keyless Oke kita mulai pertama kita kopling pindah gigi satu kiri depan handrim kita lepas kita send kanan coba kita lepaskan koplingnya saja bisa jalan atau tidak katanya enggak bisa jalan Oh bisa jalan ternyata kemarin ada yang komentar di kolom komentar enggak bisa jalan sendiri nyatanya ini bisa jalan sendiri nah berarti huwak kemarin ya nah ini gigi satu kita pindahkan gigi dua oke guys kali ini kita menggunakan unit R3 GE tahun 2022 head unitnya sangat besar sekali nah ini juga setirnya sangat stylish ini sudah dilapisi dan bentuknya ada trepesnya ini sehingga keren bentuknya terus ini sudah ada pengaturan audio yang sangat keren sekali ada mode ada volume dan lain sebagainya ada bluetooth audio ini ini yang membedakan dengan GL ini sudah wood panel ini ini juga wood panel sudah ada apa ini kayak sampingnya juga wood panel kayak kayu-kayu gitu aksen kayu gitu ya sudah ada aksen kayu-kayunya sehingga sangat menarik dan ini sudah sepionya sudah retrack bisa dilipat dari dalam untuk pelipatannya disini tempatnya bawah kita lihat sunfusernya untuk bagian driver belum ada kacanya kaca untuk Oppo Ico untuk mengaca ya apa istilahnya ya pokoknya kaca untuk yang ada di sunfusernya belum ada bagian penumpang kalau penumpangnya sudah ada kaca untuk mengaca ini sunfusernya ini masih plastik kan guys agak grogi juga bawahnya soalnya platnya belum keluar ini belum ada platnya guys ini BBM nya aja masih kelip-kelip ini model kisih-kisih AC nya memanjang gitu sekarang ini semuanya hampir kayak tiru-tiru atau enggak tahu lah kayaknya expander juga seperti ini modelnya memanjang gitu lalu dapat ikut-ikutan ini ikut-ikutan R3 sehingga kesannya lebih simpel dan mewah gitu kenyamanannya oke kekedapan sangat kedap sekali ini hampir enggak kedengeran suara dari luar ini sangat kedap sekali Hai nyaman sekali setirnya karena sudah dibalut leather atau kulit yang bawahnya sudah wood panel ini enak pengaturan AC sama dengan GX ya EGL sama GL ya ada pemanasnya ini ada pemanasnya beda jadi ada pemanasnya oke jalan bisa memanaskan ini ya tidak sekedar mendinginkan tapi bisa memanaskan ini sangat nyaman sekali guys kayak Innova Ribbon aja ini sudah ada rear debugger belakang ini ini rear debugger belakang yang GL belum ada ya ini ada mode debugger depan juga ada front debugger rear debugger auto climate control ini sudah ada auto ya kalau kita pencet auto AC nya wah keren sekali terus disini ada AC nya juga untuk tempat cup holder nya sehingga minuman bisa dingin sangat menjanjikan kemewahan ya untuk R3 emang yang tipe GE ini sudah makanya ini paling laris ini varian ini GL aja sudah enak apalagi yang ini ini OTR di Madiun 275 juta ya guys OTR nya seperti itu kalau DP 51 juta angsuran sekitar 5.500.000 lah ya tergantung banknya juga kurang lebihnya seperti itu lah di dalam ruang kabinnya itu sangat kedap sekali sama expander ya 50-50 lah alias apa ya 11-12 bukan 50-50 istilahnya 11-12 lah sangat enak banget makanya saya tetap memilih R3 ini harganya ya masih di bawah expander kalau expander tampilannya depan sporty kalau ini lebih elegan ya dan nyaman harganya terjangkau kalau kita bandingkan dengan kompetitornya maksudnya ya terjangkau itu kan untuk expander itu sudah tipe tertinggi sudah ya enggak tertinggi amat agak tinggi itu sudah hampir 300-an ya ini kelasnya ya nomor 2 dari atas berarti kalau expander ya spot lah expander spot itu yang sudah mungkin sekitar 280-an kan ini 275 tapi dapat diskon juga ya ada diskon-diskonya banyak multi audio wah ini audionya enak banget ya kalau saya nyalakan takutnya nanti kena hak cipta makanya enggak saya nyalakan ini nanti kita review lagi di beberapa video disini standart pengaturan electric mirror retrek terus pengaturan di samping kanan saya ini apa ini power window central power window ini ac-nya ini yang keren sudah auto ya ac-nya sudah auto terus pion-nya ini sudah lampu sen-nya sudah ada di sudah ada di spion untuk tipe GL kan belum ada di spion untuk varian GL masih di apa itu di fender depan yang paling saya suka yang nikmat itu di dalamnya itu ya ini ke kedapannya saya sangat terlalu di tempat ini di kalau dibandingkan dengan Innova Rebond ya jelas tetap lebih nyaman Innova Rebond tapi ini tidak jauh ya mungkin di bawahnya lah tapi tidak jauh bawahnya jadi masih menurut saya ya worth it ini ya, harganya kan ya jauh kalau Innova Rippon jauh, mahal banget, dan bukan di kelasnya ini kelasnya ya expander kenyamanan mirip ada yang bilang sama, ada yang bilang lebih sedikit lebih enak expander itu beberapa reviewer yang saya amati kalau menurut saya emang 11-12 lah kekedapannya itu loh ya yang sangat kedap sekali ini tebal sekali apa ini samping-sampingnya sangat tebal sekali oh ini belum ada day night view sayangnya untuk apa ini sepion-sepion belakang belum dilengkapi day night view dan yang masih disayangkan yang belakang itu belum ada kamera mundurnya tapi gak apa-apa kamera mundur murah saja ini sudah disediakan linknya disini tinggal pasang aja nanti connect gitu guys kan mudah setirnya ini rasanya setirnya itu enak banget gitu dan ini kan bawahnya trepes gitu ya setirnya ini loh setirnya bawahnya trepes ini bagi orang yang agak gemuk ini sangat membantu ini ya kalau bulat kan terlalu memakan space nah ini ada tuh ya ini bahannya plastik tapi plastiknya bagus tidak tipis alias tebal ini ya plastik-plastik tebal kemewahannya itu nampak di wood panel ini ya nampak mewah untuk wood panelnya untuk MIDnya modelnya kayak gini ini kalau kamera depan ini bisa melihat kalau kamera yang belakang ini tidak bisa ya kilometer baru 200 kilometer karena ini baru dari dealer ke rumah saya 200 kilometer pokoknya kalau mementingkan kenyamanan kalau kita bandingkan dengan Xenia yang baru itu benar-benar beda jauh ya pokoknya masalah kenyamanan maksudnya kalau kenyamanan memang menang ya menang ini kenyamanan fiturnya mungkin lebih modern sana yang ada sensor-sensornya itu tapi kalau kenyamanan ya tetap R3 nomor 1 kalau dibandingkan Xenia Avanza yang baru ini yang tahun 2022 sudah ini saya sudah sampai ke tujuan hampir sampai nanti kita lanjutkan di part berikutnya untuk reviewnya oh ini sekolahan banyak motor-motor diparkir dititipkan wah mana bang ya oh sana ini daerah pasar deloper amir sekali part berikutnya disini guys wah ramai sekali bang ya saya mau kebang ini ramai sekali guys sebentar kita wah tidak bisa naik kita cari parkiran yang enak gitu loh guys maksudnya jangan terlalu apa ini terlalu di pinggir jalan kalau terlalu di pinggir jalan bahaya juga oke sini aja oke sampai disini dulu ya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati